Rencana menghadap Jaksa Agung, tapi kalaupun beliau tidak sempat menerima kami, saya akan menghadap Jaksa Agung Mudah Pengawasan. Nah ini tujuan kami datang di sini satu, saya menghimbau kepada pihak Kejaksaan Agung, kan Jaksa ini cuma satu loh, Jaksa ini satu. Untuk menghimbau kepada yang bawah, termasuk Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Cerbon, menerima berkas yang pelimpahan dari penyidik dalam hal ini di bawah naungan Polda Jawa Barat untuk lebih teliti dan lebih cermat. Jangan sampai terjadi nanti, ini sudah P21 kata polisi, kalau P21 berarti tanggung jawabnya ada di Kejaksaan. Ini bola panas loh, ini bola panas, bagi kami ini bola panas, maka kami minta kedatangan sini kami mengingatkan, mengingatkan Kejaksaan agar kebawahannya begitu. Kenapa perlu mengingatkan Bang, ini kan sudah prosedur memang dari Polisi P21-P21. Betul, memang itu saya setuju, tapi lebih diingatkan lagi, lebih bagus lagi. Kita ingatkan lagi, karena kasusnya yang cukup menjadi partai masyarakat. Jangan sampai terjadi lagi, karena banyak kejanggalan. Perlu saya sampai kejanggalan. Saya membaca di dalam putusan, jadi gini loh, perkara ini awalnya pernah ditangani oleh Sat Lantas. Sat Lantas mengatakan kalau perkara ini adalah kecelakaan tunggal. Tetapi beberapa lama kemudian diangkat. Reskrim mengesampingkan apa yang dikatakan oleh Laka Lantas. Nah ini banyak-banyak yang ini. Yang kedua, yang kedua saya bilang juga. Di sini saya lihat, pemukulan mengakibatkan kematian itu ada yang melakukan adalah si Dhani. Dhani loh, saya membaca di sini ada si Dhani yang melakukan pemukulan. Pemukulan itu pemukul yang menyebabkan kematian. Tetapi Dhani ini sendiri dikatakan oleh pihak Polda, Jawa Barat, dikatakan piktif. Si Andi piktif, si Dhani piktif. Sementara dua itu berperan betul dalam kasus pembunuhan ini. Nah ini menjadi, makanya perkara ini bukan perkara maksud saya. Saya minta di kejaksaan benar-benar teliti. Benar-benar cermat. Jangan sampai bola panas ada di kejaksaan. Bahwa buktinya apa aja Pak terkait dengan pemberkasan ini? Laporan ke kejaksaan agung ini Pak? Saya ke kejaksaan agung ini, saya lebih contoh saya mengatakan hanya mengingatkan. Saya punya beban moral, saya mengingatkan. Kemarin saya kan ke Komisi Tiga. Saya juga ke Komisi Yudisial. Saya sekarang ke kejaksaan agung. Karena di kejaksaan agung ini ada jaksa muda bagian pengawasan. Ini yang saya harapkan. Apakah ini bentuk ketidakpercayaan Bapak? Apakah memang Bapak mencurigai akan ada sesuatu yang jangka juga Pak nanti di persidangan berikutnya? Namanya curiga, namanya boleh-boleh aja. Kita boleh-boleh aja. Apalagi kami penasih hukum kan. Penasih hukum ya boleh-boleh saja kami curiga. Kami harus mencurigakan. Kalau kami terus mengikuti ini ya berarti bukan penasih hukum. Kami curiga. Kami curiga. Maka yang saya bilang, saya akan melihat ini, saya kemarin melihat ini kalau memang hakimnya sidang, yang pra-peradilan ini terindikasi. Kita akan terindikasi. Saya laporkan KPK. Saya akan tidak tinggal diam. Saya akan laporkan KPK. Pak terkait dengan hari ini, Pegi Kedung Kejaksaan Agung ada pesan-pesan dari keluarga Pegi sendiri nggak sih Pak? Kalau pesannya Pegi, ya pesannya disampaikan ke kami. Ya seperti ini pesannya. Untuk agar Kejaksaan Agung ini lebih teliti, lebih cermat, dan hati-hati terhadap berkas ini. Jangan masuk saya dalam arti ya ceroboh lah menerima dalam berkas ini. Pak ada informasi katanya status Facebook dari Pegi ini tiba-tiba menghilang gitu Pak. Kalau sebelumnya kan dari tahun berapa dia selalu buat status sedang di Bandung sebagai alibi yang Bapak tuliskan di dokumentasi gitu Pak. Kalau saya begini aja, saya permasalahan si Pegi Setiawan ini, masalah Facebook, masalah katanya ijazah, masalah itu nggak jadi masalah. Yang penting kami, kami menanyakan kepada pihak kepolisian ini, perannya Pegi ini apa? Di dalam perkara ini, perannya apa? Itu. Jadi untuk kesini ada dokumen yang dibawa Pak? Ada, dokumen ada dan surat pun kami bikin. Apa itu nggak dokumen apa Pak? Ada, saya akan menjalankan sini. Bang, kembali ke kecurigaan tadi, bang, apa sih bang membuat bang merasa perlu untuk ada pengawasan terhadap jaksa-jaksa ini? Dalam arti begini ya, kewaspadaan itu tidak menuduh. Bukan menuduh, kewaspadaan namanya waspada. Waspada, kita waspada aja. Makanya dengan kewaspadaan ini saya antisipasi. Saya lakukan antisipasi, terus saya lakukan antisipasi. Biar persidang ini fire. Kalau saya intinya, saya minta itu sebenarnya, kepada Polda Jawa Barat khususnya, udah SP3 kan aja perkara ini. Daripada, ini kan yang 6 orang ini mau PK. Kalau ini PK, ternyata dikabulkan. Lucu banget. Kalau seandainya Pegi Setiawan dihukum, tambah lucu lagi nantinya. Dan ini mas, sebenarnya mas, ini mas, putusan saya udah saya baca semua. Ini putusan banyak sekali ini mas, ini. Sudah saya baca semuanya. Ini banyak keganjilan. Banyak keganjilan. Sangat banyak. Apakah ini juga abang melihat bahwa di persidangan sebelumnya memang ada kejangkauan juga, sehingga abang merasa terluka pengawasan. Iya dong. Pasti ganjil dong. Makanya saya bilang, tapi apapun namanya, kita menghormati putusan pengadilan. Apapun namanya, kita menghormati putusan pengadilan. Intinya di sana. Yang jelas saya bilang, keganjilan ada. Makanya saya bilang, tadi kan ada, disini udah dikatakan. Satu lantas mengatakan ini kecerakan tunggal. Tetapi resikin memkesampingkan. Dan banyak fakta-fakta lain. Banyak yang sangat curiga saya. Gitu mas. Oke, semuanya. Sama-sama aja ya. Ini putus. Dan ini memukul menggunakan tanjil mengenai. Tapi si ganjil ini adalah titik. Gitu ya. Membunan kisah. Penyebab pengerjalan. Pengeraldi ini adalah titik. Bapak, kita ini menurutkan titik. Nah ini loh. Nasib orang loh. Nasib orang loh. Ada siap. Ada konstruksi yang putus ya Pak dari dua peran itu ya Pak? Ada. Ada. Makanya saya bilang, ini saya bilang sangat ini sekali. Sangat kita, ini nasib orang loh. Ini nasib orang. Ditahan seumur itu loh. Pasal 340 loh. 340 pembunuh berencana. Gak tanggung-tanggung loh. Inilah saya merasa terpanggil untuk membela ini. Teruslah saja mas. Saya merasa terpanggil mas. Kasian ngeliat ini mas. Perkara ini. Itu aja mas ya. Kan kembali nabang juga dari komisi judicial. Terus hari-hari ini kebijaksanaan. Nanti selanjutnya apa lagi Pak? Langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya saya akan datang ya. Saya akan bergeri lihat terus. Saya insya Allah menghadap Menko Pulukam. Saya menghadap Menko Pulukam. Ya. Saya Menko Pulukam. Karena Menko Pulukam ini dimembawai pada hukum ini. Ini yang langkah selanjutnya. Kapan Pak? Kita nanya Pak. Menghadap Pak Hadi. Insya Allah kita lihat dulu ya. Kita lihat waktunya dulu. Saya lihat momen yang tepat. Pak nanti jika Pak Jaksa Agung tidak bersedia bertemu. Lalu langkah selanjutnya ini seperti apa Pak? Tidak ada masalah. Yang penting kan ini kan ini apa namanya. Pesan moral saya sudah tersampaikan. Masalah diterima atau tidak diterima itu bukan urusan saya. Yang jelas pesan moral saya menyampaikan kepada pihak kejaksaan. agar berhati-hati dan teliti dan cermat untuk menerima berkas dari penyidik. Terutama kepolisian Polda Jawa Barat. Sebab itu bola panas kalau sudah P21. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.